Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke, hari ini kita akan belajar tentang tensis juga Tapi kita belajar yang nominal by the hand ya Rumus yang nominal Yang kemarin kita belajar sampai 16 Itu rumus yang verbal Karena saman ketemu verb Ya, verb terus sampai 16 Kan ada verb 1, ada yang pakai verb 2, ada yang pakai verb pink Nah, itu ada yang pakai verb 3 ya Itu namanya berarti kalimat verbal Dan hari ini kita akan belajar kalimat no? Mina Masih ingat kalimat nominal sama kalimat verbal bedanya apa? Ada aktivitasnya Oh ya, pinter sekali Alhamdulillah ya Allah Berarti nominal ini tidak ada aktivitasnya ya Misalnya kalau Saya disini, berarti ini ada aktivitasnya enggak? Tidak Enggak ada, aman pakai yang nominal Terus, gimana caranya belajar kalimat nominal? Belajar kalimat nominal itu mudah Karena sama sudah hafal Tensis 16 Caranya gimana? Nominalnya itu seperti ini Tensis ada Sampai berapa kemarin belajarnya? Sampai 16 ya Oke Saya tulis 1 2 3 4 5 Anggap aja ini Tensis ya Simple present berarti ini ya Kenapa kecil kecil sekali? 1 2 Berarti ya Simple present Present continuous Present perfect Present perfect Continuous Simple past Past continuous Betul ya Sampai 15 Itu apa berarti namanya? Past future Past future Past future perfect Past future perfect 16 Past future perfect Past future perfect continuous Lalu Oke Selanjutnya Ini anggap Tensis nomor 1 ya Terus sekarang Untuk belajar nominal Tensis 1 dan 2 Itu berteman Set Berarti nominalnya 1 dan 2 itu sama Mula loh maksudnya Oke 3 dan 4 berteman Mulai lagi ya 1 dan 2 berteman Berarti nominalnya sama Maksudnya berteman Ini maksudnya nominalnya podo Simple present ya Nominalnya sama dengan present continuous Berarti 2 dan 3 berteman enggak? Enggak Yang 1 dan 2 berteman Kemudian 3 dan 4 berteman 5 dan 6 berteman 7 dan 8 berteman 9 dan 10 berteman enggak? Berteman enggak 9 dan 10 Atau 10 dan 11 yang berteman? Tidak tahu Tuh Yang 1 kanjel yang 1 genap Iya Kanjel terus genap Kanjel terus genap Berarti kalau 10 dan 11 itu berteman enggak? Enggak lah 10 itu temannya sama 9 15 sama 16 ini berteman Ganjel dulu Tau sama benar Iya Saya Kan kemarin ada Kolom-kolom tuh 1 dan 2 berteman 3 dan 4 berteman Iya tahu? Ingat-ingat Terus 5 dan 6 berteman 7 dan 8 berteman 9 dan 10 berteman 11 Berteman itu maksudnya sama nominalnya Oke Terus gimana? Rumusnya apa? Rumusnya gampang sekali Rumusnya yang dipakai adalah yang genap Berarti yang nomor berapa aja? 2 Kemudian 4 Kemudian 6 Kemudian 8 Kemudian 10 Kemudian 12 Kemudian 14 Kemudian 16 Rumus yang dipakai yang nominal itu adalah yang genap-genap-genap yang dipakai Coba kita Ingat-ingat Rumus tensis nomor 2 present continuous kan ini Subject Terus apa? Is-m-r Is-m-r Plus Plus Verping Verping plus Object Verping sama objeknya Hilang diganti Ana Ini dan ini rumusnya sama Makanya ada I am here Saya disini Terpakai ini Ana kan adjective noun at verb Rumus nomor 4 Berarti rumus nominannya jadi gimana? 3 dan 4 ya Kita pakai yang nomor 4 Biar buat ingat-ingat Subject Subject plus Have 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 Atau has Kemudian Bin Bin Kemudian Subject Oh Kan nominal Gak ada subdo Oh iya Ana Ana Gitu Berarti saya Telah berada disini I have been here Selanjutnya Yang tenis nomor 5 dan 6 berteman ya Berarti ini nominal ini dan nominal ini sama Tapi rumusnya mengikut yang nomor 6 Gimana rumusnya? Subject Subject Was 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 where Was award Terus Was Serving Serving Sebenarnya kan booking Sebenarnya kan booking Tapi kalau nomor 6 Anak Anak Itu Gampang Selanjutnya Saya lanjut ya Karena gak saya tulis Lanjut aja 7 dan 8 berteman Berarti yang dipakai Yang rumusnya 7 atau rumusnya 8? 8 Rumusnya 8 Rumusnya 8 Rumusnya 8 Sebutkan Subject plus Subject plus Head plus No 7 dan 8 Head Head plus Bean Subject plus Subject Subject Kenapa Subject Kenapa Subject kan nominal Langsung Ganti Anak Pulang Nomor 7 dan 8 Berarti nominalnya rumusnya gimana? Subject plus Head plus Bean plus Anak 7 dan 8 Kemudian kita pakai 9 dan 10 9 dan 10 nominalnya sama 9 dan 10 itu Future Inget gak? Future Continuous Maaf Future Continuous Berarti yang dipakai yang nomor 10 ya Yang future Continuous Berarti rumusnya gimana? Subject plus Will Plus Be Plus Anak Oke Bintar Kemudian selanjutnya Setelah 9 dan 10 Berarti 11 12 Berarti rumus yang dipakai yang 11 atau yang 12? 12 Yang 12 Berarti rumusnya jadi gimana? Rumus nominalnya Subject plus Will Plus Have been Plus Ana Oke Bintar Gitu selanjutnya Sampai selesai Sampai selesai Sampai selesai Sampai selesai Coba kita coba 16 Jadi gimana? Subject Subject Plus Would Plus Bean Kurang Would Have Would have been Besana Gitu Gitu Jumlah Rumus nominal itu Berarti jumlahnya Hanya berapa? Separuh Separuh Berapa berarti? 8 8 8 Karena 1 dan 2 sama 3 dan 4 sama Misalnya berarti gini Kemarin Saya Kemarin Saya Di sana Kemarin Saya Di sana Berarti kan pakai ini ya Kemarin saya Di sana Berarti Yesterday I was Di sana I was there There Misalnya Saya Saya akan menjadi Dokter Nominal kan itu Bukan normal Saya akan menjadi dokter Kita pakai yang 9 9 berteman sama 10 Itu tadi ya 9 Future Berteman dengan future continuous Berarti saya akan menjadi dokter Bahasa kisah Apa? I was Future Future itu Will 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 Berarti gimana? Rumusnya tadi gimana? Subject Subject Plus Will Plus Be Plus Anak Berarti Saya akan menjadi seorang dokter I Will Be A Dokter Oke Terus ini kan positifnya Negatifnya tinggal tambah Not Berarti kalau misalnya ini Berarti negatifnya gimana? Subject Plus Not Interogatifnya jadi gimana? Am Am Subject Plus Anak Ini Negatifnya jadi gimana? Subject Plus Have Has Plus Not Plus Anak Oke Interogatifnya jadi? Have Has Subject Plus Anak Ini juga Negatifnya Subject Plus Which One Plus Where Plus Not Plus Anak Oke Interogatifnya? Plus Where Plus C Plus Ana Sampai 16 Seperti itu Jadi next nanti tugasnya berarti Menulis rumus nominal Menulis rumus nominal 1 Sampai 16 Tugasnya itu ya Bisa buat sendiri samian Positif Negatif Interogatif 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 Terus Rumus Direwin Gampang sekali ya nominal Saya ulul lagi Nominal yang gak ada aktivitasnya Oke Dari 1 Sampai 16 Itu ini berteman-teman 1 Berteman dengan 2 3 Berteman dengan 4 5 Berteman dengan 6 Sampai terus 15 Berteman sama 16 Terus rumus yang dipakai adalah rumus yang genap Oke Rumus yang genap Tapi VOP ING Sama objeknya dihilangkan Dikanti anak Semuanya seperti itu VOP ING Ini kan harusnya VOP ING kan Plus objek kan Dihilangkan jadi anak Ini juga Harusnya VOP ING Plus objek kan Dihilangkan Ganti anak Ini juga Semuanya seperti itu Ya harusnya kan VOP ING Kalau yang di Apa yang Di rumus yang verbal itu Ini kan rumus nominal Jadi cuman Langsung ganti aja Anak-anak Anak-anak Gitu Tidak Tidak Oke I hope you understand Well Bapak Nomi Wadhadhan Oke Thank you so much For today Adalah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye